Gede bukan boneka ini yang menginformasikan bahwa lagu itu sama dengan lagu yang dinyanyikan itu adalah Rini Wulandari, itu adalah jempolan Dengan Chan Idol keempat. Dan Rini itu mengatakan bahwa lagu itu mirip sekali dengan lagu yang dinyanyikan beberapa tahun yang lalu, judulnya Aku Bukan Boneka. Kemudian kita, saya sebetulnya yang mengerti tentang masalah cipta, kemudian menelusuri. Ada dua hal yang menarik sekali, kalau ini lagu ciptaan KQI atau Rahmawati KQI, maka pertanyaan pertama adalah, kok ada kesamaan judul? Yang satu adalah Aku, Aku Turini, kemudian satunya Gede, Gede itu adalah KQI ini. Gede ini berarti sama dengan Aku juga, kalau diterusuri bahwa biasanya anak-anak milenial itu menyebut dirinya itu, kalau nggak gue ya nama gitu ya, nama. Jadi berarti Gede Bukan Boneka itu sama judulnya dengan lagu Aku Bukan Boneka yang dibawakan oleh Rini. Jadi KQI ini ada kesamaan judul dua lagunya. Kemudian yang kedua, dari struktur melodi, lagu ini sama, sebetulnya ada struktur melodi yang sama. Arrangemennya yang berbeda. Jadi arrangemen itu adalah tambahan-tambahan dalam beberapa bentuk pola pembuatan lagu itu ada yang namanya arrangemen. Cilakanya yang, kalau, apa namanya, Aku Bukan Boneka, yang dinyalikan dari ini itu ada arrangernya, nama orang. Tapi kalau KQI ini, kalau kita lihat dari video clip-nya, nama arranger itu ditulis adalah nama studio atau nama tempat, bukan nama orang. Dalam kebiasaan proses penciptaan lagu, yang namanya arranger atau penata musik itu harus nama orang, bukan nama tempat atau nama studio. Bahkan yang namanya arranger itu biasanya satu orang. Kalau pencipta lagu boleh lebih dari satu orang, tapi arranger itu biasanya adalah satu orang. Itu yang kedua. Berikutnya yang tidak kalah penting adalah, dari struktur pola menyanyinya itu juga sama. Artinya, kalau waktu itu ada Rini sempat bersenandung lagunya Gede atau lagunya Dia, maka dua lagu ini sama disenandungkan itu bisa sama. Itu artinya ada kesamaan dua lagu itu. Pada saat itulah sebetulnya ada satu pelanggaran Kak Cipta, menurut Undang-Undang Kak Cipta nomor 28 tahun 2014, lebih khusus lagi di pasar 113. Apabila ada kesamaan ini, kan sebetulnya harus ditelusuri siapa yang mengambil karya orang lain itu. Dan itu hukumannya cukup berat sebetulnya. Antara satu sampai dengan sepuluh tahun, dan kemudian juga ancaman hukumannya antara 100 juta sampai dengan 4 miliar. Ini kalau di Undang-Undang Kak Cipta nomor 28 tahun 2014. Dengan demikian, sebetulnya kita harus telusuri lagu antara dua lagu ini dulu. Kesimpulannya sebetulnya salah satu pihak itu harus melaporkan ke pihak yang berwajib. Karena spirit dari Undang-Undang Kak Cipta nomor 28 tahun 2019 itu adalah deli aduan. Jadi kalau tidak diaduin, maka pada saat itu sebetulnya polisi tidak bisa turun tangan. Jadi mesti diaduin, karena ada deli aduan di Undang-Undang Kak Cipta. Untuk itu, ada pertanyaan berikutnya. Kenapa yang berteriak duduan adalah Rini? Rini punya hak untuk melaporkan itu atau mengklarifikasi, soalnya dia adalah bagian dari proses kreatif pencipta lagu itu sendiri. Dia penyanyi. Penyanyi itu adalah hak terkait di Undang-Undang Kak Cipta. Jadi ada pertanyaan, kenapa masih Rini yang teriak bukan pencipta lagunya? Rini punya hak juga karena dia hak terkait dalam Undang-Undang Kak Cipta nomor 28 tahun 2014. Kayak gitu, kira-kira. Tapi secara keseluruhan, walaupun ada persamaan, menurut Mas Uliya sendiri, seperti apa sih? Untuk lagunya sendiri kan, banyak yang, aku baca ya beberapa, yang sama itu hanya bagian yang, aku bukan boneka. Tapi untuk lirik keseluruhan kan berbeda. Pandangan Mas Uliya sendiri seperti apa? Justru kesalahannya adalah, apa namanya? Kekak ini dari awal kan ngotot bahwa itu lagu ciptaan dia. Tak kalah diklarifikasi bahwa ini ada kesamaan pada melodi lagu, hanya aransemen yang berbeda. Dia tetap ngotot hal ke ciptaannya. Ternyata yang beda liriknya. Dia tidak seizin penciptanya pada saat menggarap lagu ini. Kalau klarifikasinya kayak gitu. Penggantian lirik itu lebih berat lagi sebetulnya. Karena sudah mengambil karya orang lain, katakanlah seperti itu, kemudian merubah liriknya tanpa siizin penciptanya. Penciptanya dalam ini Mas Umar, novel Novi Umar. Nah, dengan begitu sebetulnya ini agak lebih berat nih pelanggaran ini sebetulnya. Kenapa tadi saya sebutkan antara 1 sampai dengan 10 tahun, semakin ada kesalahan-kesalahan yang berat itu makin ditata lagi. Apakah 1 tahun, apa 2 tahun, ada yang 4 tahun juga, terus ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, yang paling berat 10 tahun. Tapi itu hukumannya terbaik. Mudah-mudahan sih tidak terjadi ya. Kalau saya, saya dikatakan bahwa seharusnya ini diklarifikasi secara jelas gitu. Soalnya ternyata musik dari Gagak Bukan Bunika itu tidak pernah muncul. Sama sekali tidak pernah muncul. Dan saya kok suriga jalan-jalan ini memang disengaja semika lupa karena GGU ini sudah menjadi YouTuber. Dengan followers yang banyak, dengan lagu ini punya viewers yang sampai 18 juta waktu belum di-take down oleh YouTube waktu itu. Dengan demikian, dia kelihatannya memang kesengaja ini diulur-ulur lagu. Kalau saya sih, pencipta lagu dari aku Bukan Bunika maupun Rini maupun budusernya, sound music, ambil peran yang lebih bagus saja. Sehingga tidak larut-larut sebetulnya. Oke. Kasum adik-take down oleh YouTube, apakah itu tindakan yang tepat atau seperti apa sih? Tepat. Seperti kita tahu YouTube ini kan perusahaan internasional, bukan perusahaan Indonesia. Memang ada yang namanya YouTube Indonesia karena dia berada di Indonesia bekerjanya. Tapi pada saat ada kasus seperti ini, YouTube itu pasti akan melakukan klarifikasi, menginginkan agar ada kejelasan bahwa ini lagu cetakan siapa dan jangan sampai nanti dia membayar pada orang yang salah. Dan ada satu kebiasaan juga YouTube yang melakukan pembayaran reality itu apabila masih ada kasus, lagu itu tidak di-take down dulu, dibiarkan dulu sampai viewersnya banyak, tapi tidak dibayarkan dari angka sekian sampai angka sekian. Itu juga bisa dilakukan. Tinggal kita klikasi pada Gege aja, apakah selama kasus ini mulai berjalan, kira-kira semingguan lalu itu kasus yang dianggap pelanggaran diak cipta itu sudah terbayar, belum angka sekian juta itu. Tapi yang jadi masalah, menurut ketankan saya wartawan, sekarang Gege itu di wawancara juga harus membayar gitu. Karena dia sudah menjadi YouTuber dengan nilai bayaran. Dan tadi hari ini saya nonton sebuah program acara di stasiun televisi itu sudah mulai menayangkan sesuatu yang sebetulnya menyebabkan dia akan naik lagi namanya. Dan YouTuber itu kayak gitu memang mulanya. Semakin aneh, itu akan semakin dia mendapatkan nilai tambah dari YouTube. Jadi karena itulah kita bisa melihat beberapa perilaku dari YouTuber itu kadang-kadang ekstrim sekali. Seperti yang terjadi di Bandung kemarin ya, tiba-tiba ada yang ngasih lepeng pada kelompok orang itu dengan sampah dan batu gitu. Nah itu ulah para YouTuber yang tidak bertanggung jawab. Sehingga kalau ini kejadian ini semakin hari, semakin apa namanya, aneh gitu. Anda dugaan bahwa Gege itu melakukan hal yang sama. Jadi semakin dia banyak dibully orang, akan semakin bagus gitu. Hari ini saya di wawancara sama televisi itu mungkin sudah hampir 15 TV gitu. Atau kadang-kadang beberapa TV itu mengulang lagi wawancara yang sama atau ada tambahan wawancara, makin kita ngobrol di TV ini makin naik. Mengenai semakin banyak kayak tadi, Mas Rinderat. Nah akhirnya kan impact-nya banyak orang yang mungkin respect, akhirnya meng-cover lagi itu sendiri. Nah banyak juga viewers yang akhirnya pindah alih ke para cover-cover itu. Kan ada viewersnya nih, Mas. Nah apakah ada royalty yang diterima oleh KKI atau justru malah ada orang lain yang dapat? Saya nggak tahu bagaimana caranya, Tapi kalau setahu saya kalau, apa namanya, Liriknya itu sama dengan liriknya yang bikin Gege. Kemungkinan akan dapat Gege. Tapi apabila diruntut lagi bahwa lagu ini awalnya sama dengan lagu yang buahkan oleh Rini Ulandari, maka seharusnya YouTube itu akan melakukan klarifikasi sebetulnya nih basic dari lagu ini dari mana gitu. Karena ini kan kasusnya belum selesai. Dan kemudian ini juga presiden buruk, Kalau fiat yang berwenang, berwajib itu tidak menerima aduan, Mereka juga diam aja. Sayangnya Undang-Undang Acapit itu menganut delik aduan ya. Kalau delik aduan itu kalau nggak diaduin, ya didimin aja gitu. Seharusnya sudah dimulai dari Rini Ulandari itu yang di Undang-Undang Acapit adalah pihak terkait yang kalau di LNK, lembaga manajemen kolektif, dia juga berhak untuk mewakili pencipta lagu untuk melaporkan. Maka lewat Rini pun sebenarnya bisa melaporkan ke polisi. Bahwa saya punya hak atas royalti lagu ini. Dan dia bisa melaporkan juga. Nggak usah yang turun pencipta lagunya dulu. Dan Rini pun bisa karena dia punya hak atas royalti lagu-lagu Bukan Boneka yang sama. Bisa kita anggap sama dengan lagu Gagal Bukan Boneka. Dengan demikian sebetulnya jangan diperpanjang sebetulnya. Karena ini sudah melewati proses satu minggu dan sudah sempat take down oleh YouTube. Kemudian kejalanan kembali sehingga jangan-jangan sampai hari ini kita wawancar sudah menembus 20 juta nih jangan-jangan. Gitu. Siap.